Intro Aduh asik nih kayaknya ada yang menambah momongan Ya bener banget Indra Bekti katanya mau bayi tabung ya kan Untuk anak yang ketiganya wah bener gak sih Terus kalau kita bicara lagi ya nih ya Pendapat mengenai ibu jaman dulu sama ibu jaman sekarang Ada pesan penting dari Novita NG Yang momi-momi milenial harus dengerin baik-baik Apa sih pesannya? Lihat yuk Intro Intro Lagi kali ini dengan Program bayi tabung gitu Emang kita kan udah setelah Anak kita meninggal tuh yang ketiga ya Ken itu 2017 Nah kita kan usaha lagi terus kan gitu Nah apa namanya Belum ternyata belum dikasih nih sama Allah Kita juga udah konsultasi sama dokter juga gitu kan Secara alami ternyata memang belum nih gitu ya Nah akhirnya kita coba nih untuk kali ini kita setelah melihat dari teman-teman artis juga Ada yang program bayi tabung ternyata berhasil Dan salah satunya sih kita terinspirasi dari Tia Aristia tuh gitu Nah apa tempatnya juga sama itu di Marula IVF ya Nah disitu kita konsultasi dan ternyata disampu dengan baik Dan Alhamdulillah kan sangat-sangat harus istirahat full gitu Pada saat proses itu hampir sekitar 2 minggu Itu ada untuk dia bolak-balik nanti rumah sakit itu untuk suntik gitu Jadi itu bahkan boleh juga suntik di rumah sendiri juga bisa gitu Nanti disaranin kalau misalnya itu aku nanti latihan kalau bisa nyuntik Dila sendiri gitu katanya Nah Dila gak mau gak mau katanya gitu dia malah gak percaya sama aku Ya nanti kita lihat anak nanti kan gitu Nah itu Dila harus bener-bener bed rest gitu Nah itu pastinya Dila gak boleh capek gak boleh mikirin macem-macem deh gitu ya Bener-bener harus relax gitu Nah akunya tetap kerja ya harus kerja Sebenernya resikonya ada tinggal nanti adalah berhasil atau tidaknya kan gitu ya Nah kalau kemarin itu aku sempat mau ada rencana mau inseminasi gitu Nah kalau berdekat dokternya kalau inseminasi itu berhasilnya 5% katanya gitu Nah kita coba disuruh coba alami gitu tapi belum dapat juga kan makanya Nah sempat denger bahwa kalau untuk baby tabung itu keberhasilannya itu 60% gitu kan Jadi ada rasa percaya diri ya untuk kita untuk mungkin bisa berhasil ya Karena ada saudara aku ada apa namanya temen-temen itu semua Alhamdulillah pada banyak yang berhasil gitu Tapi ada juga yang gagal pasti ada kan kita manusia berbencana Tuhan yang menentukan gitu kan Jadi ya mudah-mudahan sini ya kita tetap optimis harus siapin mental juga ya Apapun nanti yang terjadi gitu ya pengennya sih yang terbaik lah gitu Jadi kalau misalnya telurnya bagus nih dua dimasukin paling banyak tuh emang dua Nah itu bisa jadi kembar gitu dan biasanya kembarnya tuh apa namanya cewek cowok katanya gitu Nah ini terjadi nih sama memang ada keluarga ku yang memang pakai baby tabung dan di tempat yang sama Itu bayinya cewek cowok dan memang dibilangin katanya kalau misalnya kembar pun bayinya cewek cowok Wah itu wah itu lebih luar biasa lagi kalau bener-bener memang ada cewek cowok ya gitu Tambah lagi deh tuh ada yang jadah dia sama Abel yang cewek ya kan Terus nanti bisa nanti yang jagain adalah yang cowok gitu kan Aduh kita udah ngebayang-bayangin kayak gitu sih gitu Mudah-mudahan ya Allah bener-bener bisa kembar gitu kan Waduh gimana ya kalau kembar gini ya gitu Pas kemarin kita liburan ke Sydney gitu pas lagi ada suatu tempat gitu ada yang kembar gitu Wah udah jagain itu dua anak itu gendong Itu nanti kayak begitu ya kalau kembar ya waduh gimana tuh ya gini-gini gitu Pokoknya udah suruh suruh apa Suruhnya udah kelihatan ya Iya suruhnya udah kelihatan gitu Waduh bun 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 kayak gitu nanti tuh bun suruh banget tuh bun Aku bilang gitu kan terus dia yang aduh gimana ya gitu ya Antara iya tidak iya tidak gitu dia galau gitu ya Tapi pengen juga kembar juga pengen gitu Jadi harus kita ya makanan-makanan yang sehat lah ya kalau bisa gitu Maksudnya untuk larangan-larangan sih belum dikasih tahu yang gimana-gimana Cuma kita jaga diri aja lah ya maksudnya biar olahraga yang baik juga Terus udah gitu supaya sperma kita juga bagus ya gitu Jadi ya makanan-makanan kan asupan-asupan makanan perlu harus dijaga Pokoknya intinya ya kan saya juga memang gak merokok, gak alkohol gitu kan ya Jadi ya alhamdulillah sih mudah-mudahan itu hasilnya juga bagus gitu Terima kasih telah menonton! Mungkin perubahannya apa ya lebih yang Sebenarnya jaman sekarang sih sebenarnya gak terlalu banyak beda juga sih Kita kan sekarang hidup dimana banyak millennial moms Oh perbedaannya ada Kalau mungkin jaman dulu kita tuh lebih banyak tanya tuh apa-apa ke dokter Jaman aku ya kalau anak kenapa-kenapa tanya ke dokter, tanya ke orang tua Kalau jaman sekarang kan di millennials tuh rajin browsing Itu kali ya dari satu juga udah kelihatan bahwa rajin browsing bagus sebenarnya Tapi gak ada salahnya kalau kita juga browsing sambil browsing kita juga bertanya kepada yang memang expertnya Dalam artian tanya sama dokter, tanya sama psikolog Karena kan mereka lebih tahu, mereka sekolah lama loh gitu kan Mereka punya bekal pendidikan dan ilmu yang memang mumpuni yang sesuai dengan kebutuhan yang kita cari Jadi jangan cuma sekedar modal browsing aja sih Jadi memang kalau udah tanya bedanya apa, ibu-ibu jaman sekarang rajin browsing gitu kan Which is enak Jadi sebenarnya kita udah mengantisipasi dulu, oh anak saya sakit ini, gejalanya ini Oh kayaknya kalau menurut hasil browsingan saya, anaknya sakit ini Nah gak ada salahnya jadi memang kita di saat kita datang ke dokter Enaknya jadi kita tuh gak buta-buta banget Kalau jaman dulu kan dok anak saya sakit, sakit apa? Gak tahu dok, panas gini 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 Baru dokternya kasih tahu, oh sakit ini gitu kan Balik lagi ke hal browsing Ya kan, kalau menurut saya browsing boleh banget Harus biar kita tuh gak buta-buta banget Tapi balik lagi, konsultasi kayak ekspert ya Karena balik lagi, mereka kan apalagi kayak misalnya dokter, masalah kesehatan anak Dokter ini mereka belajarnya lama banget loh Dan tentunya kita memang bisa mencari kan, kita bisa dong mencari sebenarnya gini Aduh dokter gue kayaknya gak up to date Banyak kok dokter-dokter yang sekarang up to date Yang bener-bener enak buat diajak konsultasi, buat diajak ngobrol Jadi kalau buat saya jangan, apalagi untuk urusan bayi ya dan balita Jangan hanya bermodalkan browsing aja deh Browsing harus, tapi abis itu apalagi yang berkaitan dengan kesehatan bayi Itu sebaiknya kesehatan dan keselamatan itu sebaiknya konsultasikan kepada ekspertnya Kalau saya memang kebetulan tipe orang tua yang kalau ada apa-apa lebih senang curhat sama ekspert Browsing ya untuk tahu, tapi abis itu saya akan nanya langsung ke ekspert Sebelum saya ingin melakukan sesuatu kepada anak-anak saya Balik lagi, apalagi itu menyangkut kesehatan dan keselamatan Gak main-main loh Saya sih memang bukan tipe ibu yang bermodalkan hanya browsing Untungnya saya dimudahkan dengan pekerjaan saya Mulai dari saya sebagai presenter, punya radio dan juga MC Dan juga sekarang sebagai Pemret Mother and Baby Jadi saya juga jadi punya link untuk ke ekspert-ekspertnya gitu Misalnya kayak link ke dokter terus punya nomornya Dok, anak saya sakit gini-gini-gini dok Katanya sebenarnya saya browsing gini-gini gini What do you think dok? Atau kalau saya ketemu sama dokter saya aja dok Kok gini-gini atau psikolog? Jadi saya memang tidak pernah langsung mengaplikasikan apa yang saya hanya model browsing gak pernah Pasti saya akan tanyakan ke ekspertnya Ada gak sisi gak baiknya dari apa yang hasil browsingan itu gitu Aduh mudah-mudahan berhasil ya Indra Apalagi kalau dapat kembar happy banget Berarti anak ketiga dan keempat tuh ya Pokoknya mudah-mudahan mominya sehat, babynya juga sehat, lancar semuanya ya Dan kalau bicara tentang yang tadi dibilang sama Novita NG Ih bener banget Jangan cuma ya jadi dokter sendiri Karena memang ada yang lebih kompeten Anak jangan coba-coba, bener gak sih? Jangan kemana-mana kita tetap aja ya Saksikan terus berita-berita nih tentang selebriti Cuma di E-Selebriti Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.